Yang membakar semangat teman-teman honor Yang disaksikan, saya kira jutaan tenaga honor Yang ada di Indonesia Seharusnya kami honorer ini tidak pantas untuk memperjuangkan sendiri Harusnya kami diperjuangkan Apa negara gak malu? Kita loh Kita dari nakes, keadaan sekarang Normal sekarang Itu tidak lepas dari andil tenaga kesehatan Yang mayoritas diisi oleh honorer Saya kasih gembaran kecilnya Itu jumlah tenaga honor DKI Jakarta 75% honorer di Dinkes Kesehatan 25% ya ASN Indonesia salah satu dari empat negara terbaik penanganan pandeminya Itu gak lepas dari tenaga kesehatan honorer Ini yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan dan pemerintah Kita juga menyambut baik tadi Inisiasi dari komisi 2 Yang mengajak lintas komisi untuk membuat Pansus khusus untuk tenaga honorer Ini juga betul-betul dikawal sampai selesai Jangan sampai ada honorer yang digantikan posisinya oleh pelamar umum Itu harus dikawal betul-betul Tidak ada titipan Ini yang harus dipastikan Karena kita di lapangan itu Sebetulnya regulasi sudah disiapkan Implementasi regulasi ini yang harus dikawal juga Sama pemerintah Percuma Regulasi disiapkan Tapi implementasi diserahkan ke pemerintah daerah Tapi tidak ada pengawalan disitu Ada titipan dari ini Titipan dari itu Kita percuma Yang jadi korbannya kita Yang sudah mengabdi puluhan tahun Kalau kita bicara beban kerja Tenaga kesehatan Non tenaga kesehatan yang bekerja di fasian kas Itu tidak kecil beban kerjanya Resiko kerjanya Kita hitung Berapa tenaga kesehatan yang meninggal dunia pas pandemi Tidak sedikit Apa pemerintah menjadikan itu sebagai pertimbangan Enggak Harusnya itu dijadikan pertimbangan Kita menunggu Keseriusan komisi 2 Dengan membuat Pansus melalui Pansus Kita menunggu kabal gembira Dari seluruh honor Tidak hanya kesehatan Seluruh honor Diangkat menjadi ASN Ya ASN PNS Melalui apapun itu Melalui PP khusus Impress Atau segala macamnya Kita tunggu Karena Kita betul-betul Berharap Tidak adanya Data-data siluman Yang sudah Didata oleh Kalau di Kementerian Kesehatan Melalui SI SDMK Tidak ada data-data siluman Baik mungkin Cuma itu Dari saya Mudah-mudahan itu betul-betul Mendapat Kepastian khusus Kita memperjuangkan 3 poin Kesejahteraan Kepastian status Dan juga regulasi Terima kasih Terima kasih Pimpinan Sidang Mudah-mudahan ini betul-betul Terakomodasi dengan baik Dikalah dengan baik Dan tidak hanya menjadi Janji-janji politik Kita menungguin Kepastiannya Terima kasih Saya ucapkan sekali lagi Pimpinan Sidang Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ketua Umum Gak apa-apa Kita terima Ya Dan kami Mengucapkan terima kasih Tentas sama DPR Komisi 2 Kepada tenaga Honorik Kesehatan Yang selama ini Berjuang mati-matian Memperjuangkan Indonesia Lepas dari COVID-19 Sebut tangan Buat mereka semua Ketua Ikatan Honorer K2 Polri Silahkan 5 menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam sejahtera Bagi kita yang hadir disini Bagi kita orang Batak Terima salam saya Horas 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 buat Bapak Juni Mat Gersang Ijinkan Pak Saya memperkenalkan diri saya Nama saya Herawati Ginting Dari Polres Simalungun Pak Polda Sumatera Utara Mejuah-juah Mejuah-juah Kita kerina Ijin Pak Kami dari Honorer Kategori 2 Polri Pak Ingin menyampaikan Aspirasi Dari semua Rekan-rekan kita Seluruh Indonesia Pak Ijin Pak Kami hanya Berjumlah 2.190 orang Pak Dan pada tahun 2016 Sudah diverifikasi Dan validasi Bahkan SSDM Mabes Polri Sudah mengajukan Kemenpan Hingga saat ini Pak Menpan tidak ada Tindak lanjutnya Pak Mohon Pak Suratnya ada Pak Dengan nomor B 63280 Tahun 2016 Sampai saat ini Pak Tidak ditindaklanjuti Sementara di surat Pak Sudah dibuat Untuk anggaran Tahun 2017 2018 2019 Untuk CPNS Tapi sampai saat ini Pak Kami tetap PHL Atau Honorer Kategori 2 Dan saat ini Pak Bahkan dikeluarkan PP Yang dilakukan untuk Pemetaan-pemetaan Pak Sehingga dipisah-pisahkan Pak Ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, Sarjana Diutamakan yang Sarjana Pak Sementara yang SMA, SD, SMP ini Pak Sudah memahami apa tugasnya Jadi kami mohon Pak Dibantulah kami Honorer Kategori 2 Polri ini Pak Jangan dipilah-pilah Pak Hanya 2.190 orang Diangkatlah tahun 2022 ini Menjadi PNS Bukan P3K Diangkat secara tes Prioritas Bapak Jadi Bapak kami Mohon kepada Bapak Dewan Komisi 2 Bantulah kami Bapak Memperjuangkan nasib kami Sehingga kami tidak sia-sia Datang ke Jakarta Bapak Dengan dana partisipasi Rekan-rekan kami Pak 50 ribu per orang Agar kami sampai ke tempat ini Dan kami juga berterima kasih Bapak Buat Bapak Junimat Yang sudah bersedia Menerima kami Hadir kemarin itu Pak Di Dapil Sudah kami serahkan Semua data-data itu Pak Demikian Bapak Mohon perjuangkan nasib kami Bapak Hanya 2.190 orang Terima kasih Terima kasih Ibu Ketua Ikatan Honorer Selanjutnya Ketua Forum Penegak Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal Yang salamati Pimpinan Komisi 2 Izinkan kami Dari Honorer Komodam Kebakaran Kabupaten Tegal Yang Alhamdulillah Hari ini Bisa Diantar langsung Oleh beliau Bapak Agung Wijantoro Angkota Komisi 2 Dari Berobas Terima kasih Pak Agung Kami juga diantar langsung oleh anggota di fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal Terima kasih Pak Jenny yang hari ini hadir juga Dijinikan kami menyampaikan beberapa hal Yang pertama adalah anggota kami sedikit Pak Hanya 36 orang yang belum diangkat sebagai Bukandanggiri Sekil Hanya 36 orang Dan kebetulan Bupati Tegal sudah menyampaikan formasi sejumlah 36 juga Tetapi melihat juklat juknis yang ada Yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB Sepertinya itu akan menghambat teman-teman kami Yang sudah puluhan tahun mengabdi di pemadam kebakaran Jadi kami berharap bahwa Komisi 2 sebagai bapak kami Yang terakhir di Indonesia ini Bisa memperjuangkan nasib 36 orang ini Agar pertama adalah diprioritaskan Untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal Toh hanya 36 Kalau menerima orang lain yang di luar 36 Itu ongkosnya lebih mahal Pertama mereka yang 36 ini sudah 20 tahun mengabdi sebagai pemadam kebakaran 20 tahun mengabdi itu kalau dihitung diklat Itu sudah miliaran Pak Miliaran Dan mereka juga memiliki tingkat ketampilan yang luar biasa Meskipun gaji mereka hanya 62 ribu berhari 62 ribu berhari Kemudian dengan tingkat keamanan dan resiko yang luar biasa Setiap hari ada kebakaran Tetapi tanpa pelindung baju Pemadam kebakaran yang memadai Sehingga mohon dengan sangat Agar ketua komisi 2 Bisa memperjuangkan kami Semuanya 36 ini Diangkat langsung Sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Tegal Sekiranya itu Bapak ketua komisi Bapak bisa mewakili Tenaga Damkar Sunnisya Atau cuma Kabupaten Tegal aja Ada gak yang sama kayak gini? Ada Pak Ada Pak Hampir semua pemadam kebakaran Kabupaten Tegal kan Di seluruh Indonesia juga Menasib sama Pak Siap Terima kasih Kami kira itu Pak Dari kami tidak ada lagi Tempat bagi kami untuk mengadu Kecuali di DPR Pusat Jakarta Dari kami cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ketua Forum Tenaga Damkar Kabupaten Tegal Tadi tenaga honorer kena kes Berapa jumlahnya total? Bisa ternyata gak? Kalau untuk secara nasional Honorernya itu kurang lebih Yang kemarin Yang di validasi Melalui SIDMK Itu 255.249 Oke Itu yang terdata Oke Belum lagi yang terdata Baik Baik Jadi 255.90.000 2.000 Nah itu nanti memang urusan Komisi 2 Kalau yang 36 Kamu buat Tahan Tegal Itu urusan Pak Agung aja Buong lagi yang terdata Terima kasih